Maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin lor. Nah, jadi penambangan emas ilegal di Kabupaten Sarolangun membuat tim gabungan TNI, Polri, dan Forkopimda di wilayah Kabupaten Sarolangun melakukan razia pelaku penambangan emas ilegal di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Di lokasi, petugas menemukan alat dompeng untuk menyaring emas. Lain itu, petugas juga membakar beberapa alat dompeng dan mengamankan beberapa alat bukti, alat tambang. Bagaimana beritanya? Ini dia. Tim gabungan turun langsung ke lokasi penambangan emas ilegal yang ada di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku penambang emas ilegal. Namun sayangnya pada saat tim gabungan sampai di lokasi, para penambang tidak berada di tempat. Sehingga tim gabungan hanya dapat membakar dan mengamankan beberapa alat tambang untuk memberikan efek cerah terhadap pelaku. Dalam razia tersebut, petugas tidak menemukan pelaku penambang emas ilegal. Diduga razia ini sudah diketahui oleh para pelaku. Untuk sampai ke lokasi, petugas menempuh waktu cukup lama, di mana lokasi penambangan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sehingga harus berjalan kaki sejauh 3 km untuk sampai ke lokasi penambangan. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan atas kepemilikan alat tambang tersebut. Dan apabila masih melakukan aktivitas penambangan, maka akan dilakukan penindakan terhadap pelaku. Di wilayah desa Pulau Aruk ini, marak tambang atau penambangan peti. Penambangan emas liar. Di mana dengan alasan dia mengambil batu putih. Akan tetapi di balik, dia mengambil batu putih. Dia menaruh karpet merah di bawahnya. Dengan secara tidak langsung, dia melakukan penambangan emas secara ilegal. Untuk sementara kita lakukan razia dulu, dan kita ketahui di lampangan para penambang tadi nyampak pada kabur menggunakan perahu atau ketek dengan menggunakan mesin. Dengan kondisi dompeng sudah mati, akan tetapi dia tidak bisa membawa mesin yang ada di perahu tersebut. Ini ada kurang lebih 10 unit. Ini baru di wilayah sebelah utara. Yang sebelah selatan masih belum ada laporan kepada saya. Nanti alat akan kita amankan, dan kita bawa ke Mako Bores, dan selanjutnya perahu kita bakar. Dampak aktivitas penambangan emas ilegal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam permukiman warga. Sehingga dalam razia ini, Kapolres Sarulangun AKBP Imam Rahman tidak tebang pilih untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku.